Sang Sabda Menyapur Renungan Harian Kamis 23 Maret 2023 Disusun dan dibawakan oleh Frater Elman Koten Selamat mendengarkan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalnya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Renungan kita pada hari ini berjudul Beriman itu sederhana atau sulit Dalam keseharian kita mendengar begitu banyak ungkapan Yang mengatakan bahwa hidup itu sederhana dan sulit Ada orang yang mendefinisikan bahwa hidup itu sederhana untuk dijalani Dan ada pula yang mendefinisikan bahwa hidup itu sulit untuk dijalani Maka muncul sebuah pertanyaan dalam benak kita Apakah kesederhanaan dan kesulitan dalam hidup Dapat diukur dari seberapa banyak barang yang kita miliki Tentunya tidak Namun kesederhanaan dan kesulitan dalam hidup Hanya dapat dirasakan Dan bagaimana cara kita menjalani dan menikmati kehidupan itu sendiri Begitupun dalam hal beriman Iman begitu sederhana kita wujudkan Apabila apa yang kita imani kita percaya Namun iman akan menjadi sulit Apabila apa yang kita imani tidak kita percaya Dalam kitab suci Ada begitu banyak teks yang menyatakan bahwa beriman itu sederhana dan sulit Contoh kesederhanaan beriman dalam teks kitab suci Adalah kisah orang Samaria yang murah hati Dan contoh kesulitan beriman dalam teks kitab suci Adalah penolakan dan ketidakpercayaan Yesus di kampung asalnya Saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Dalam Injil hari ini Yesus mau menunjukkan kepada kita Bahwa beriman itu merupakan suatu hal yang sederhana Seperti kita mengungkapkan kata cinta kepada orang yang kita cintai Namun menjadi kesulitan dalam beriman Ialah soal perspektif kita terhadap kehadiran Yesus sendiri Saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Orang farisi dalam kisah Injil hari ini Mencari kehidupan kekal, keselamatan, dan kebenaran dalam hidup Namun tanpa mereka sadari Bahwa kehadiran Yesus telah memenuhi apa yang mereka cari itu Jika mereka percaya bahwa kehadiran Yesus telah membuktikan Bahwa apa yang mereka cari telah mereka dapatkan Namun dalam Injil hari ini tidaklah demikian Orang farisi malahan menunjukkan sikap ketidakpercayaan Dan penolakan terhadap Yesus Hal inilah yang membuat mereka begitu sulit Menerima dan percaya kepada Yesus Padahal kehadiran Yesus telah membuktikan Bahwa apa yang dicari telah didapatkan Saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Dalam realita hidup ini Kerap kali kita menemukan kesederhanaan dan kesulitan dalam beriman Dalam kesederhanaan dan kesulitan beriman Hal yang dituntut bukanlah seberapa banyak yang kita miliki Atau kita beri Melainkan seberapa percayanya kita Kepada Tuhan yang adalah pencipta kita Kepada Yesus yang adalah penyelamat kita Percuma kita banyak memberi dan banyak memiliki Namun tanpa adanya rasa percaya Untuk itu di masa pertobatan ini Adalah masa yang tepat bagi kita Untuk membenah diri dari ketidaktahuan menjadi tahu Dari ketidakpercayaan menjadi percaya Sebab imam dan kepercayaan kepada Tuhan dan Yesus Adalah jalan menunjuk kehidupan kekal Keselamatan dan kebenaran Semoga Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya